Fluktuasi harga pangan dilaporkan masih terjadi pada sebagian komunitas. Harga telur ayam salah satunya yang tercatat naik di beberapa provinsi. Sejak seminggu terakhir, harga telur ayam di Padang, Sumatera Barat melonjak signifikan, mencapai Rp45.000 per papan. Selain kurangnya pasokan, kenaikan diduga akibat naiknya harga pakan ternak. Seperti yang terpantau di Pasar Raya Padang, harga telur yang biasanya Rp40.000 per papan, kini mencapai Rp45.000 per papan, atau Rp1.500 per butir. Baru seminggu ini, kurang lebih seminggu ini. Seminggu lalu berapa? Seminggu lalu Rp40.000, Rp42.000 sepapannya. Sekarang berapa? Iya. Berapa? Makanannya mahal, jagung, terus permintaan keluar daerah lagi banyak sekarang. Harga telur ayam di Ibu Kota, Jakarta juga naik. Di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, pedagang telur mengeluhkan harga dari penyuplai yang terus naik, menyebabkan nilai jual harga telur di pasar mencapai Rp30.000 per kilogram. Normalnya, telur ayam dijual di kisaran Rp23.000 hingga Rp24.000 per kilogram, namun harga itu terus meningkat pasca libur lebaran. Harga pakan ayam yang terus naik menyusul penguatan Dolar Amerika Serikat menjadi pemicu kenaikan harga telur. Harga telur ayam hari ini Rp29.000 per kilo. Kenaikan dari habis lebaran kemarin, habis lebaran kemarin Rp25.000, Rp26.000, Rp27.000, sampai sekarang Rp29.000. Saya sih kurang tahu pasti ya, cuman dari sananya udah naik ya saya naikin harga aja. Kemungkinan bisa harga pakan yang mahal, harga pakan naik juga, harga telurnya ikut naik. Harga telur ayam juga dilaporkan merangkak naik di Provinsi Bandar Lampung. Telur ayam yang biasanya dijual di kisaran harga Rp20.000 hingga Rp23.000 per kilogram, telah naik hingga mencapai Rp26.000 per kilogram. Para pedagang mengaku kenaikan harga dipicu oleh peternak ayam yang kehabisan stok ayam betina karena habis dijual pada Hari Raya Idul Fitri. Kenaikan harga ini juga dikeluhkan oleh para agen yang mengaku pasokan dari peternak saat ini dibatasi. Tim Kontributor, Berita 1